Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Pak Dapuan Budi Raharjo Kita mulai dengan ngapi dulu Bismillahirrahmanirrahim Luar biasa kopinya Nice Kopi pagi ini adalah ini Java Halu Coffee Farm Java Halu Coffee.id Natural, natural, kopi natural ya Yang saya seduh pagi ini Asik, saya buat V60 ala Budi Raharjo Kita bahas soal bisnis masa depan Aduh, Pak Budi mari kita bisnis masa depan Bisnis masa depan itu apa ya? Itu juga ya memang saya selalu senang dengan hal-hal yang terkait dengan teknologi Kemudian juga terkait dengan juga pengembangan bisnisnya ya Nah, kalau masa depan apa sih? Ada banyak nih Salah satunya yang mungkin sudah setahun terakhir ini ya Saya di inilah dipaksa sama teman-teman untuk memikirkan hari ini Gembar-gemborkan adalah bisnis energi Kenapa bisnis energi? Nah, terutama energi yang terkait dengan listrik ya Contohnya itu gimana? Kan sekarang lagi ada dorongan Mungkin berapa tahun terakhir dorongan untuk kita pindah ke hal-hal yang listrik Mobil listrik, motor listrik, kompor listrik Semuanya listrik ya Kenapa? Karena mungkin itu hal yang memudahkan ya Kita menyimpan energi dalam bentuk listrik Energi disimpan dalam bentuk listrik Misalnya listrik bisa apa lagi? Bisa dalam bentuk api ya Bentuk api masak pakai api Mobil juga gitu pakai uap Alias kereta api ya Pakai batu bara, bakar Kemudian timbal uap jadi energi gitu kan ya Mobil pakai uap rada aneh juga ya pakai batu bara Nah, kemudian selain itu ya energinya disimpan dalam bentuk-bentuk lain lagi ya Bentuk bensin lah, bentuk apapun ya gitu Yang kepikiran oleh sekarang saya itu karena tadi ya Ada kebutuhan energi dalam bentuk listrik yang banyak Maka gimana kita mengembangkannya Kita mengembangkan bisnis seperti ini Karena ini harus scalable Nah, contoh yang ada juga telekomunikasi juga begitu ya dulu Begitu ada ini, waduh ada kebutuhan telekomunikasi yang menyebar seluruh Indonesia Scalable Karena di Indonesia ini ukurannya besar ya Beda dengan katakanlah negara seperti Singapura ya Yang kecil gitu ya, satu kota Singapura itu Kalau Indonesia, ya Singapura bukan satu kota ya Satu pulau lah ya Tapi kita banget satu kota karena scale-nya gitu ya Indonesia itu kan tersebar, gede, susah ya menangani semua Jadi banyak teknologi yang tidak scalable Kalau untuk ukuran Indonesia Karena kalau dikembangkannya menjadi mahal ya, susah Itu juga, narik kabel, narik kabel telepon kemana-mana itu susah Begitu ada wireless, langsung Indonesia terjun dengan cepat Karena sangat memungkinkan di Indonesia untuk nge-wireless semua ya Kabel-kabel lokal untuk remote wireless ya Dan wireless kecepatannya sudah tinggi Hal yang sama juga dengan energi Energi itu kalau didistribusikan lewat kabel PLN Kan juga terbatas ya Kabel PLN lembusnya kemana-mana kan terbatas Aduh batuk Ada banyak daerah yang belum ada kabel PLN-nya Karena memang susah ya Tidak mudah menarik kabel-kabel itu Pokoknya yang wired itu tidak mudah Karena harus melawan alam Investasinya mahal Meskipun kualitasnya yang terbaik dibandingkan teknologi yang lain ya Jadi wireless segala macam itu susah Nah, energi yaitu listrik dalam bentuk baterai Ya, baterai Jadi kan kesulitan dari kita menghasilkan listrik Menghasilkan listrik itu juga kesulitan dulu Tapi sekarang harus ada PLTA ya Air atau batubara atau apalah ya Segala macam Panas bumi, gincir angin Nah sekarang itu solar cell ya Jadi kedepannya solar cell Jadi itu yang itu no issue lah ya Solar cell menjadi lebih baik Efisiensinya meningkat Jadi solar cell penghasilnya Nah, bagaimana menyimpannya dalam bentuk baterai Bayangkan ya analoginya itu seperti bisnis air ya Air kemasan Kalau ini air aqua kalau namanya Padahal bukan mereknya ya aqua Tapi kayak orang itu ya Jadi aqua itu jadi semacam identik dengan air kemasan Meskipun mereknya tidak harus aqua ya Mana beli aqua gitu Padahal yang dibeli le mineral Tapi gini ya Bayangkan Berapa Mungkin 10 tahun ya 15 tahun yang lalu Kalau saya bilang Mari kita jualan air ya Air kemasan Orang-orang kan bingung Kenapa orang mau beli air ya Air putih maksudnya Air putih kan ya Air kemasan Air bening gitu Toh kalau kita masuk ke warung Sudah disajikan Teh Gratis Setidaknya kalau dijabat ini Kalau kita masuk ke warung Kasih teh Teh pahit Teh tawar ya Gratis Udah teh gratis pula Jadi bukan air putih aja Udah teh gratis ya Kenapa orang mau beli air putih Air kemasan gitu ya Oh dulu gak ada yang mau mikir gitu Gak akan kepikiran bisnis air Jualan air kemasan ya Air dijual Kayaknya saya minta teh aja deh Aduh Nah sekarang semuanya ada Dalam bentuk yang kecil ya Cup Botol Ataupun galon Ataupun apa Nah bisnisnya mulai banyak kan ya Ada bisnis orang jualan air kemasan Dengan berbagai merak Ada juga orang Memberikan layanan Isi ulang Air kemasan tadi ya Air mineral ya Isi ulang Mau pakai teknologi apapun Kita bawa galonnya Botol galonnya Ketempat itu diisi ulang Sama juga dengan energi Jadi energi yang susah itu kan Mendistribusikannya Kemana-mana Nah sekarang Macam-macam ya Tadi Menjenerate-nya Menghasilkannya Kemudian menyimpannya Sudah bantu Dalam trade distribusinya Sekarang kaya Distribusi Aqua Yaitu pakai Distribusi baterai Jadi Di kemudian hari ini Mungkin akan ada bisnis Sewaan baterai Atau penukaran baterai Charging baterai Nge-charge baterai Dulu udah ada sih Nge-charge-nge-charge Aki Segala macam ya Cuma ada itu ya Aki itu masih Apa ya Aki yang zaman dulu ya Kambersam Ribet ya Ribet Riwe Ripuh Apoknya susah lah gitu ya Nah sekarang bayangkan Di ini kita Kayak UPS ya Yang pakai komputer-komputer Ada UPS ya Dan baterai juga ya Jadi nanti akan ada Baterai-baterai Dengan berbagai bentuk Ukuran Seperti juga Air kemas ya Ada air kemasan Ada yang cup ya Botol Botol kecil Gede gitu ya Seterusnya gitu ya Sampai galon Sampai juga mungkin ada Belum ada nih Air kemasan sebesar Truk gitu ya Segede kulkas gitu Beli air kemasan Segede kulkas gitu ya Mungkin kemudian hari Seperti itu Nah hal yang sama juga Dengan baterai ya Baterai juga begitu Jadi itu bisnis masa depan Energi lah ya Ayo kita buatkan ya Jerengkan ya Ini ide-nya bukan ide saya loh Ini ide-nya yang bahas gini Itu ide-nya Pak Buntoro Yang Menjelaskan berkali-kali ke saya Berkali-kali gak sekali Berkali-kali ke sekali Sampai saya akhirnya ngeh Jadi oh iya Bahwa saya mau terjun sana Atau enggak Sebenarnya pengen sih Cuma waktunya gak sempat aja nih Banyak yang harus dikerjain Ngopi aja gak sempat nih Asik Sedap ya Yang penting adalah Sehat Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh